Sandra Dewi alami gangguan kejiwaan usai suaminya resmi Sandra Dewi alami gangguan kejiwaan usai suaminya resmi jadi tersangka korupsi 271 Pakar kesehatan mental WIWI Anggraini menyoroti berita heboh terkait Sandra Dewi dan Harvey Mui Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini Sandra Dewi kenal mental alami gangguan jiwa Harvey Muis tersangka korupsi Sandra Dewi diduga kenal mental Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Sandra Dewi diduga kuat terlibat dengan kasus korupsi yang menimpa suaminya Harvey Muis Yang juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka Ia pun telah menjalankan pemeriksaan di Kejaksaan Agung Di samping para pakar hukum, ahli kesehatan mental juga turut buka suara Terkait kasus ini terutama kondisi Sandra Dewi Sandra Dewi mungkin telah diperiksa terkait kasus korupsi timah Yang dilakukan sang suami Harvey Muis Yang merugikan negara sampai 271 triliun rupiah Namun sikapnya yang penuh senyum pada awak media memicu kontroversi Dan kecaman dari netizen Namun ahli kesehatan mental melihat Bahwa Sandra Dewi berusaha menyembunyikan kondisi mentalnya yang kacau Meskipun ia tersenyum di depan kamera Masalah rumah tangganya ini memiliki dampak yang besar pada kehidupan Sandra Dewi dan kedua anaknya Ini menyangkut anak-anak juga Pasti seorang anak tidak lepas dari apa yang dirasakan oleh orang tuanya Ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak Apalagi ini terpublis Semua jadi dari Mulai orang tuanya memakai baju berwarna apa Di sini udah vulgar sekali Ungkap pakar kesehatan mental Wiwi Anggrini Yang dikutip dari FIFA pada Minggu 14 April 2024 kemarin Sandra Dewi diduga mengalami depresi Tak kuat melawan tekanan dari kasus korupsi yang menimpa suaminya Harvey Mois Sandra Dewi sendiri telah dipanggil penyidik kejaksaan agung Kejagung terkait dugaan keterlibatan Harvey Mois atas korupsi di PT Timah TBK Penyidik Kejagung pun telah memblokir rekening Sandra Dewi Mendalami sejumlah transferan dana Setelah kasus tersebut heboh Kini Sandra Dewi coba menghapus Jejaknya di media sosial Sebab di Medsos Itulah Sandra Dewi pernah menebar kebahagiaan duniawi Bersama Harvey Mois Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Aktivis dari Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi PHPK Menyoroti atas hilangnya akun milik Sandra Dewi PHPK menuturkan Menghilangkannya akun tersebut yakni suatu bentuk yang kurang pantas Di tengah kasus korupsi yang masih bergulir Apalagi dengan kondisi Harvey Mois yang kini telah menjadi tersangka Hilangnya akun si Sandra Dewi Ini menurut kami sebagai bentuk yang kurang elok juga Kurang pantas Ungkap sang pendekar hukum tanpa menyebutkan jati dirinya Terlebih lagi Sandra Dewi juga menutup kolom komentar Sebelum akunnya menghilang Ia menilai bahwa sang artis merasa depresi Buntut hujatan yang ditujukan ke dirinya Lebih lanjut PHPK menyebut Sandra Dewi depresi karena masalah yang menyeret suaminya Bahkan dirinya juga bisa mengikuti jejak suami Jika terbukti bersalah Ditambah lagi sebelum akunnya hilang Yang bersangkutan akan menutup kolom komentar Kalau menurut kami pastinya merasa depresi mungkin ya Karena luar biasa sekali Komentar-komentar netizen Kita sangat geto Kita ada kasus-kasus seperti ini Ujarnya Lantas ia menyinggung Sandra Dewi yang kini sebagai public figure Disebutnya Jika Sandra Dewi merasa tak terlibat dalam kasus korupsi tersebut Seharusnya sang artis tak perlu hingga menutup kolom komentar di Instagramnya Menurut kami pada saat sebelum akunnya hilang pun Pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu Sebenarnya juga tidak elok Harusnya sebagai public figure Ataupun kalau memang Yang bersangkutan merasa tidak mengetahui Atau tidak terlibat dalam kasus ini Sudah sepatutnya dan sewajarnya Dia gak usah nutup kolom komentar Ucapnya Harvey Mois ditahan atas kasus korupsi Kondisi kesehatan mental anaknya terungkap Dikutip dari sebuah tayangan Youtube Pakar kesehatan mental Wiwi Anggrani menyoroti Kondisi kedua putra sang aktris Buntut kasus tersebut Menurut Wiwi Kondisi mental anak-anak Sandra Dewi itu Memerlukan perhatian khusus Di tengah kasus yang menyeret ayah mereka Apalagi dengan kondisi anak Sandra Dewi yang masih kecil Butuh orang piskis ya Mungkin coach yang bisa mendampingi Mungkin keranah-ranah piskolog yang pasti ya Ucapnya Wiwi meminta hal demikian Sebab Seorang anak sedikit banyak Juga akan merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang tuanya Diungkap olehnya Hal tersebut bisa berdampak pada proses tumbuh kembang putra Bintang film langit ketujuh tersebut Sandra Dewi alami gangguan kejiwaan usai suaminya resmi jadi tersangka korupsi 271 Pengen kita untuk meridikasi pool Dimana cintanya mulai dulu sampai gilir Tapi kita punya hak Punya hak untuk mengkomunikasikan semini mungkin Gimana caranya kita juga makin sehat secara mental Di siang Begini Tidak mungkin ya Travelling ya Karena Stres Dia lagi Buker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!